Intro Salam Skapsa Bisa Satu menunjuk prestasi dalam kompetensi Oke, pelajar Skapsa Untuk pelajaran pemeliharaan Kelistrikan kendaraan ringan Kelas 12 TKR Kali ini kita akan membahas Tentang sistem pengabdian elektronik Untuk lebih jelasnya Marilah kita simak video berikut ini Baiklah pelajar Skapsa Marilah kita membahas lebih jauh Tentang sistem pengabdian elektronik Tapi sebelum kita membahas lebih dalam Maka perlu kalian ketahui dulu Komponen-komponen yang ada di gambar tersebut Dimana plug cap itu adalah Cok busi, kemudian ignition coil adalah Kumparan pengabdian Dimana kalau pengabdian elektronik Kita sudah menggunakan rangkaian elektronika Terus yang ketiga adalah High tension cord atau kabel tegangan tinggi Kemudian untuk selanjutnya Kita mengetahui Lebih jauh tentang keunggulan pengabdian elektronik Pengabdian elektronik Sehingga pada pengabdian elektronik Kekuatan api busi jauh lebih besar Sehingga pembakaran lebih sempurna Apabila pembakaran lebih sempurna Bisa menyebabkan Atau memberikan kelebihan Yaitu bahan bakar lebih hemat Tenaga mesin lebih besar Dan emisi gas buang lebih rendah Komponen-komponen mekanis Sudah mulai di eliminir Atau sudah dihilangkan Diganti dengan komponen-komponen elektronik Sehingga Tidak ada keausan Komponen lagi Kalau di pengabdian mekanik Atau pengabdian konvensional Masih menggunakan komponen-komponen mekanik Yang nantinya bisa menyebabkan Keausan-keausan pada komponen Kalau komponen-komponen yang ada Di pengabdian elektronik Itu sudah tidak menggunakan Komponen-komponen mekanik Sehingga Keausan komponen sudah Bisa dikurangi Atau bisa Di eliminir Kemudian yang berikutnya adalah Perubahan kualitas api Karena pemakaian dapat di eliminir Waktu perawatan lebih lama Kemudian Lebih jauh kita membahas tentang Komponen-komponen yang ada Di distributor Pada pengabdian elektronik Nah disini ada Pengabdian elektronik Dengan adventure mekanik Dimana pengabdian elektronik Ada dua macam Yaitu Menggunakan adventure mekanik Dan yang berikutnya adalah Menggunakan adventure Atau timer Atau saat maju Pengabdiannya Menggunakan rangkaian elektronik Kita membahas terlebih dahulu Tentang pengabdian elektronik Yang masih menggunakan adventure mekanis Di dalam gambar tersebut Ada empat gambar Dimana empat gambar disini Adalah yang pertama Dua gambar yang pertama ini Adalah menunjukkan Cara kerja dari Gobernur Sentri Pugal Sedangkan dua gambar yang di bawah Menunjukkan adalah Cara kerja Pakum Advent Dimana kedua komponen tersebut Berfungsi untuk memajukan saat pengabdian Yang sentri Pugal Gobernur Ini memajukan saat pengabdian Yang sesuai atau disesuaikan dengan Kecepatan putar mesin Dimana pada saat Kecepatan putar mesin lebih tinggi Maka saat pengabdian dimajukan Sedangkan komponen Pakum Advent Adalah Memajukan saat pengabdian Yang disesuaikan dengan Kevakuman Yang ada di Manipul Intik Sama seperti yang ada di Pengabdian konvensional Bahwa Sentri Pugal Gobernur Berfungsi untuk Memajukan saat pengabdian Apabila Kecepatan Putar mesin Lebih tinggi Sedangkan Pakum Adalah memajukan Saat pengabdian Apabila Kevakuman pada Intik Manipul Lebih tinggi Kemudian Komponen-komponen Yang ada Pada Distributor Pada pengabdian Elektronik yang masih Menggunakan Adventure Mekanis Yaitu Igniter Igniter Disini adalah Pulsor Kemudian Vakum Adventure Dimana Vakum Adventure Tadi Yang berfungsi Untuk memajukan Saat pengabdian Yang disesuaikan Yang disesuaikan Dengan Kepakuman Yang ada Di intik Manipul Kemudian Di bagian Tengah disini Adalah komponen Gopernur Sentribugal Yang berfungsi Untuk Memajukan Saat pengabdian Disesuaikan Dengan Kecepatan Kutar Mesin Dimana Bagian-bagian Atau Komponen-komponen Kecil Yang ada Di Gopernur Sentribugal Adalah Mulai Dari Pegas Pengeset Kemudian Rotor Sinyal Yang berikutnya Adalah Breaker Plate Dan Rakitan Generator Sinyal Atau Pickup Coil Kemudian Pada Bandul Atau Weight Untuk Gopernur Sentribugalnya Diikat Dengan Menggunakan Baut Dimana Di bagian Atas Baut Ada Pembatas Gemuk Dalam arti Disini Yang terbuat Dari Bahan Karet Yang Berfungsi Untuk Menutup Agar Minyak Pelumas Yang ada Di mesin Di bagian Bawah Distributor Agar Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Sistem Pengapian Yang Ada Di Dalam Distributor Bagian Gopernur Saya Dibukar Kemudian Yang berikutnya Adalah Pegas Gopernur Yang Berfungsi Untuk Mengembalikan Ke posisi Awal Apabila Putaran Mesin Kembali Rendah Terus Kemudian Berikutnya Adalah Poros Rotor Sinyal Dimana Dia Akan Bergerak Berputar Atau Memajukan Saat Pengapian Yaitu Pulsor Ini Akan Lebih Memberikan Lebih Cepat Memberikan Sinyal Pada Saat Putaran Mesin Tinggi Dimana Poros Rotor Sinyal Disini Yang Dilekapi Dengan Bandul Atau Pemberat Atau Weight Sentry Bugal Gopernur Yang Akan Mengembang Atau Memutar Poros Pada Saat Putaran Mesin Berputar Tinggi Kemudian Penutup Rumah Sentry Bugal Disini Adalah Gasket Atau Perapat Yang Terbuat Dari Bahan Karet Kemudian Berikutnya Adalah Rumah Distributor Terus Bagian Bawah Disini Adalah Kabel Distributor Lebih Kabel Positif Yang Kalau Di Pengapian Konvensional Dia Sebagai Kabel Positif Dari Breaker Point Atau Platina Kalau Disini Dia Akan Dihubungkan Dengan Pulser Atau Ignition Igniter Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tutup Octan Selektor Dimana Untuk Usaha Mengatur Nilai Octan Atau Pengapian Yang Tepat Disesuaikan Dengan Nilai Utan Dari Bahan Batak Yang Paling Kanan Adalah Bagian Atas Atau Bagian Luar Dari Distributor Yaitu Tutup Distributor Atau Cap Distributor Kemudian Rotor Untuk Pembagi Tegangan Tinggi Pada Masing Masih Busi Kemudian Yang Berikutnya Adalah Penutup Debu Coil Pengapian Kemudian Yang Terakhir Adalah Ignition Coil Atau Coil Pengapian Demikian Para Seswa Pengapian Elektronik Yang Masih Menggunakan Adventure Mekanis Untuk Tugas Silahkan Kalian Merangkum Materi Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Apabila Kesulitan Silahkan Kalian Mencari Materi Sendiri Di Internet Terima Kasih Selamat Belajar Dan Selamat Bekerja Semoga Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Wirausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Terima